Pertandingan klasik akan terjadi di Stadion Teladang Medan, Selasa, 5 Juni 2018, dalam melanjutan kompetisi Liga 1 2018 pekan ke-13 antara tuan rumah PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Pertemuan kedua kesebelasan ini selalu berlangsung seru sejak zaman perserikatan. Bahkan pada final divisi utama perserikatan 1985 mampu mencuri perhatian dunia, pasalnya sekitar 150 ribu penonton menyaksikan langsung duel tersebut di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Pertemuan kedua kesebelasan di Liga 1 2018 dipastikan akan tetap bergensi, karena PSMS dan Persib membutuhkan poin setelah sebelumnya sama-sama menelan ke Kaloha. Selain itu, banyak yang menilai pertemuan kedua tim sebagai pertandingan L-Klasico Indonesia sesungguhnya, sehingga geng silaga tersebut akan terasa berbeda dengan pertandingan lainnya. PSMS sendiri saat ini dilatih mantan pelatih Persib Jajang Nurjaman, sehingga Janur Sapaan akrabnya sudah mengetahui kekuatan dan kekurangan tim yang dihuni mantan anak asuknya. Meski begitu, Persib pada pertandingan tandang kali ini akan berusaha bangkit dan bertekad mengamankan poin penuh. Apalagi, komposisi pemain pada laga tandang pekan ke-13 cukup komplet dengan tampilnya Esucilado Wassel dan Supardinasir. Hanya Dedekus Nandaryang Apsom, karena akumulasi kartu. Kehadiran pemain asal chat ini sangat mempengaruhi performa tim Maung Bandung, hal itu diakui langsung oleh pelatih Roberto Carlos Mario Gomez. Sehingga, saat pengoleksi 9 gol ini absen, lini depan Persib tidak maksimal. Kembalinya Esucilado setelah absen karena akumulasi kartu, diharapkan bisa membuat lini depan Maung Bandung kembali tajam. Agar target mengamankan poin tandang bisa terealisasikan. Dan kami ingatkan lagi, jangan lewatkan siaran langsung Gojek Liga 1 2018 antara Persib PSP SMS Medan, selasa malam pukul 20.30 WIB di Indusiar. Terima kasih telah menonton!